Pemirsa MSI Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa memberikan bantuan buku bacaan dan alat tulis ke rumah baca asa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bantuan ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Pustakawan 7 Juli tahun 2024 untuk meningkatkan literasi di kalangan anak-anak. Di Jalan Ponpes, Kebun Rejo, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur inilah rumah baca asa berada. Didirikan oleh Asafirza tahun 2012 lalu, rumah baca asa tak pernah sepi pengunjung. Anak-anak sekitar memanfaatkan taman baca ini untuk membaca buku guna menambah ilmu pengetahuan di luar sekolah. Bisa belajar bibur. Libur sekarang bisa di sini. Sama bapak-bapak. Apa saja biasanya di sini mainnya? Main bola poli, baca suku. Satu lagi juga perputakaan keliling. Yang saya bergerakkan, dimulai dari 2014, alhamdulillah sampai setiaan. Masih tetap bergerak, juga memfasilitasi anak-anak yang memang jauh dari perpustakaan. Baik perpustakaan sekolah, baik perpustakaan daerah. Keberadaan rumah baca ini juga mengundang perhatian relawan literasi berdatangan. Seorang polisi yang juga bapinkam tipmas di desa ini sering memberikan edukasi kepada anak-anak. Saya mengenalkan rambu-rambu yang lintas kepada anak-anak sejauh ini. Dan ternyata di rumah baca sudah ada kata rambu-rambu. Kita akan mengenalkan bagaimana anak-anak menyeberang di tempat penyeberangan yang benar. Keberadaan rumah baca yang berlokasi di tengah pemukiman padat penduduk dan digemari anak untuk belajar ini mendapat perhatian dari MNC Peduli. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mendonasikan buku bacaan dan alat tulis untuk menambah bahan pustaka rumah baca asal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Heris Utomo, Ainews melaporkan.